Udah malam, hujan lagi, saya mau tidur nih sebenernya udah ngantuk Tapi mau siapin ini dulu buat sarapan besok, masih program makan sehat Saya mau bikin overnight oat, jadi saya sudah siapkan disini Ada oat ya, sudah pasti, lalu kemudian ada stroberi, ada susu, dan juga ada yogurt Oh iya, ini juga sebenernya resep viral TikTok ya, resep aslinya yang seperti ini Baiklah, langsung saya mau siapkan saja sekarang, biar saya bisa segera tidur Pertama-tama saya mau masukkan dulu stroberinya Di videonya itu dia rajin sekali ya, dihias-hiasnya Saya sudah ngantuk, jadi langsung saja masukkan Sepertinya stroberi saya ini lebih banyak dari yang di video itu Tapi ya tak apalah, soalnya ini sudah penghabisan tanggung Kalau tidak dihabiskan semua ya Saya sisakan di bagian tengah nih, supaya oatnya bisa agak sampai ke bawah ya Tapi tak apalah Sedapatnya saja Pertama ini terlalu cantik, ini bukan buat disajikan ketamu Lalu oatnya ini saya mau masukkan Kurang lebih, tidak ada ukurannya di sana Kurang lebih, kira-kira 2 sendok makan harusnya cukup Wah, jadi berkumpul di sebelah sana ya Tapi sepertinya masih kurang Sedikit lagi deh Oke, 3 sendok cukup Lalu kemudian tuangkan susu Ini susu lofet ya Susu sampai potnya terendam Sedikit lagi Jadi ini semua ilmu kira-kira Tidak ada takaran yang tepat, tidak ada takaran yang pasti Hanya kira-kira saja Wah, gelas saya besar Sepertinya seharusnya Yogurtnya ini 2 ya Ya, sudah lah Hoho, benar saja ini Tidak cuma setengah gelas Sampai tetes terakhir ini Ya, sepertinya sudah Sekarang cuma tinggal ditutup Dan dimasukkan ke kulkas Sampai besok pagi baru bisa dimikmati Selamat pagi Sekarang saya mau coba Yang semalam sudah saya siapkan Oat meal Eh, overnight oats itu loh Gimana ya jadinya Mudah-mudahan enak nih Seperti ini ya Kok jadi keras sekali Langsung saya ambil setnya Saya ngeluk Seperti apa rasanya Seharusnya nikmat nih Saya jadi ragu ini harus diaduk atau tidak ya Sepertinya tidak usah Tapi saya mau ambil strawberry Enak ya Ini sarapan sehat yang bergizi Dan lezat ini Wow Sangat boleh dicoba Kalau kamu mau makan makanan yang bergizi dan sehat Tapi nikmat ya Dan dibanding kalau makan oats seperti biasa itu kan kadang kita bosan Dan kalau buat saya Biasanya saya setelah beberapa hari Kalau oats cuma dimasak saja itu Saya sudah Belenger ya Jadi kalau dibuat seperti ini Itu jauh-jauh lebih nikmat Oke Silahkan dicoba Dan tonton terus video saya ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya